TV Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung yang dibina oleh Ana Agung Ayu Ketut Agung melaksanakan pelatihan Tata Rias Bali Melunakan. Pelatihan digelar di Banjar Kereneng, Desa Dangin Puri Kangin dan pelatihan Tata Rias Melunakan ini diikuti puluhan ibu PKK, Desa Dangin Puri Kangin dan peserta kursus Sekota Denpasar. Kegiatan itu bertujuan memberikan pembekalan kepada kaum ibu-ibu dan mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga adat dan budaya Bali khususnya mengenai Tata Rias Melunakan. Tengkuluk atau lebih dikenal dengan sebutan Melunakan merupakan salah satu Tata Rias tradisional khas Bali. Dewasa ini, Tata Rias Melunakan mulai menjadi sorotan masyarakat khususnya kaum hawa. Melunakan kini banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan berskala besar seperti Pista Kesinian Bali, pembelian teruna-teruni dan pasar maupun penyambutan tamu kepresidenan. Melihat hal tersebut, Han Agung Ketut Agung selaku pembina di Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Salon Agung tergerak untuk melaksanakan pelatihan Tata Rias, khususnya Tata Rias Melunakan. Pelatihan Tata Rias dilaksanakan di tingkat Banjar. Dipilihnya Banjar sebagai lokasi pelatihan karena Banjar merupakan tempat yang ideal untuk melakukan sosialisasi. Kepala Desa Dangin Puri Kangin, Gusti Ngurah Putrawan menyatakan, selain menjadi tempat aktivitas sosial, Banjar bisa dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan bernuansa budaya, khususnya Tata Rias Tangkuluk atau melelunakan yang sedang dikembangkan intensif di Denpasar. Jadi acara ini dilaksanakan di Banjar, khususnya di Desa Dangin Puri Kangin. Kita memang bangkitkan khususnya Tata Rias yang sinergi dengan Salon Agung yang berada di kawasan pasar tradisional Kereneng. Jadi idenya nanti bagaimana membuat suatu kawasan desa, baik itu pasar, kemudian Tata Kecantikan itu menjadi satu kesatuan. Kalau di pasar mungkin yang dibangkitkan nanti kuliner, kalau ada tamu-tamu asing yang berbelanja ke pasar, nanti bisa memanfaatkan Tata Rias ini untuk putuh sebagai kenang-kenangan untuk ke negara selanjutnya. Pesertanya ini seluruhnya lokal, bukan saja dari Desa Dangin Puri Kangin, tapi dari seluruh desa dan lurah yang ada di seluruh kawasan Denpasar. Harapan ke depannya? Harapan ke depan, di mana banyak selain juga aktivitas sosial, dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan yang bernuansa budaya, khususnya masalah tengkuluk dan lelunakan yang dikembangkan di kota Denpasar. Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari Desa Dangin Puri Kangin, tetapi juga peserta kursus dari tempat-tempat lain sekota Denpasar. Pelatihan Tata Rias kali ini dihadiri oleh Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kota Denpasar, Intari Jaya Negara, dan pengurus bidang sosial WHDI Promsi Bali, Prida Dewi. Melalui pelatihan, ibu rumah tangga diharapkan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dimanfaatkan sendiri maupun orang lain. Pelatihan ini juga menjadi sarana sosialisasi tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian adat dan budaya Bali, khususnya mengenai Tata Rias Tengkuluk atau melelunakan.